Saksi dari JPU sendiri seperti apa dari pihak Reza menanggapinya? Dari awal Reza ini jelaskan apa dia, bahkan sebelum digodah pun dia sudah kasih tahu. Jadi tidak ada yang menyulitkan dari sisi penyelidik polisinya. Bang, soal barang bukti juga kemarin kan sempat keberatan dari pihak reja sendiri. Mendengar keterangan saksi gimana bang? Tadi sih sebetulnya sudah clear. Artinya kalau bicara bruto tadi 0,78. Tapi tadi dari keterangan saksi penyelidik sekaligus yang menangkap mengakui sendiri kalau memang barang itu adalah 0,66. Netonya? Netonya adalah 0,66. Jadi tidak termasuk klip, tidak termasuk karet mungkin ada di situ gitu. Itu kan cuma isi yang di dalam itu netonya, tidak lebih dari. Jadi itu clear lah kalau bicara barang bukti itu semua sudah oke tadi. Tidak ada perdebatan yang serius atau bagaimana. Oke. Tentunya tadi apa? Terdakwa sangat operatif lah. Tadi penyelidik pun mengaku itu. Tentunya kami pun nanti minggu depan ya bang? Minggu depan. Akan menghadirkan saksi mencoba untuk yang menjelaskan, memberikan kesaksian untuk meringankan terdakwa. Mungkin dari siapa bang yang akan dihadirkan bang? Mungkin dari konselor ya? Dokter lah. Dokter atau konselor. Dokter atau konselor yang memeriksa. Mungkin dua ya. Nanti kita lihat perkembangan di kedepan. Bang. Sejauh ini kondisi dari Mbak Rizal sendiri sepertinya apa bang? Jauh lebih sehat ya, jauh lebih sehat, lebih bugar. Ya. Ya. Jadi ya mungkin selamanya juga dianggap istirahatannya. Ya. Bang, tadi Reza juga sudah mengenakan hijab. Itu sudah mulai sejak kapan bang? Ya kalau itu sebenarnya itu dengan konteks lah ya. Ya ya ya. Yang kita tahu kan itu adalah terkait persoalan hukumnya saja ya. Tapi kalau tadi sendiri pemberian dari Gatot ya, almarhum Gatot itu, itu udah lama tuh bagaimana bang? Dia sering juga memberikan apa? Yang kita tahu kan cuma dari April 2019 ya. Beberapa kali lah. Beberapa kali. Itu yang kita ini, kalau di luar itu kan kita nggak tahu. Berarti ada keterangan juga, Reza juga bilang mengatakan benar gitu, membenarkan juga emang. Betul. Betul. Dan memang dari pada saat terdakwa itu ditangkap di cafe itu, memang sudah secara sukarela juga mengatakan barang itu dari almarhum Gatot. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.